Halo kawan-kawan ku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan setting tank nih teman-teman. Khususnya bagi ikan canaan rau. Apa ngaruh pada warna si ikan? Mental ikan? Dan kenapa bisa memengaruhi warna pada si ikan? Khususnya canaan rau ini teman-teman. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar oke? Jadi siapin aja cemilan atau mau sekalian numpeng juga gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting enjoy lah. Oke tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi setting tank itu hal yang penting bagi ikan khususnya ikan cana. Selain agar ikan cepat beradaptasi dan si ikan pun tidak mudah stres atau mojok bila setting tank benar. Nah yang jadi pertanyaan, untuk dasar setting tank yang benar itu seperti apa sih? Yang pastinya kita bisa menggunakan pasir sebagai dasaran. Bisa pasir malang, silika, atau pasir bali, dan yang lain-lain. Kita bisa menyesuaikan dengan si ikannya ya teman-teman. Apabila ikan dominan berwarna hitam dan ingin menonjolkan warna yang lainnya, kita bisa menggunakan pasir yang berwarna hitam dan background hitam juga. Begitupun bila si ikan dominan warna putih, kita bisa menggunakan pasir yang berwarna putih. Guna untuk memperkuat warna pada ikan dan lebih menonjol pada dot di bodi si ikan, teman-teman. Di sini saya menggunakan pasir malang, tapi warnanya tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih juga mungkin pasir ini. Sudah cukup lama dipakai. Dan alhasil si ikan menjadi kecoklatan. Dan menurut saya warna ini cukup unik sih. Karena ada semua kemerah-merahannya apabila dilihat langsung, teman-teman. Nah, apabila dikasih pasir yang warna hitam, warna si ikan akan menjadi gelap dan warna pada dorsalnya lebih menonjol, teman-teman. Dan itu semua balik lagi ke kita sih. Untuk ikan cana andraw, kita sukanya di warna gelap. Apa warna putih atau terang, itu semua balik lagi ke seleranya masing-masing. Dan apa setting tank itu bisa memengaruhi kepada mental? Cukup memengaruhi karena dengan si ikan cepat beradaptasi, mental si ikan pun terus berkembang dengan seiringnya waktu, asalkan dibantu dengan kita untuk sering-sering berinteraksi dengan si ikannya. Nah, terus gimana kalau misalkan sebelumnya kita udah pake pasir malang warna hitam dan tiba-tiba diganti nih jadi pasir yang berwarna putih? Atau sebaliknya, apa ngaruh kepada mental juga? Itu menjadi pengaruh keadaptasi dan kesegi mental juga, teman-teman. Banyak yang tiba-tiba mengganti pasir atau warna pasir yang berbeda dari sebelumnya. Alhasil si ikan kurang aktif atau bisa dibilang mojok, teman-teman. Karena si ikan perlu untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan yang barunya. Membutuhkan waktu yang kurang bisa ditentukan untuk ikan beradaptasi lagi karena pada dasarnya tiap ikan berbeda-beda meskipun satu jenis. Tapi biasanya nggak sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Itu biasanya nggak sampai lama kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kenapa setting tank bisa memengaruhi warna pada si ikan? Kenapa bisa memengaruhi warna pada si ikan? Karena itu adalah proses adaptasi atau bertahan hidup di alamnya, teman-teman. Untuk mendapatkan makanannya juga. Penyesuaian ini bisa berupa dari bentuk tubuh, warna, dan tingkah lakunya. Dan terakhir nih, soal lampu atau pencahayaan. Apa lampu itu penting? Pencahayaan lebih dinilai estetiknya ya, dan membantu si ikan. Agar cepat beradaptasi juga, teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk setting tank bisa memengaruhi warna pada ikan dan bisa memengaruhi mental si ikan juga, teman-teman. Kita suka ikan warnanya gelap atau terang, itu tergantung kita masing-masing. Selera kita masing-masing sukanya di mana. Tapi, ada konsekuensinya masing-masing juga, teman-teman. Apabila kita suka ikan warna gelap, warna dot pada ikan ketutup dan lebih menonjol warna pada dorsalnya. Dan kalau ikan warnanya putih, warna dot lebih menonjol dan warna pada dorsalnya kurang menonjol. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke kawan-kawan ku semuanya, mungkin cukup edukasi kali ini seputar setting tank canaan raw. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi pemula. Dan selebihnya apabila ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, oke? Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawan ku. Oh, oh, oh!